Halo semua, selamat datang di channel kami. Dan pada video kali ini, kita akan membahas 8 tips belajar lebih efektif. Mungkin beberapa dari kalian sudah familiar dengan topik ini, namun bagi yang belum, jangan khawatir karena kami akan menjelaskannya secara detail. Kami berharap setelah menonton video ini, kalian akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang belajar dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai video ini dengan membahas tips belajar efektif sebagai pengantar. Terima kasih sudah menonton dan selamat menikmati. Oke langsung saja yang pertama. Buat jadwal belajar, buat jadwal harian atau mingguan untuk belajar dan patuhi jadwal tersebut. Ini akan membantu Anda mengatur waktu belajar dan menghindari penundaan. Yang kedua Buat lingkungan yang kondusif, buatlah lingkungan belajar yang nyaman dan bebas gangguan. Pastikan Anda memiliki cukup cahaya, suara yang minim, dan tempat duduk yang nyaman. Yang ketiga Gunakan beragam sumber belajar. Selalu cari informasi dari sumber-sumber yang berbeda, seperti buku, artikel, video, atau sumber belajar online. Hal ini dapat membantu memperluas pemahaman Anda tentang topik yang sedang dipelajari. Yang keempat Praktekkan pembelajaran, cobalah mengerjakan latihan soal, membuat rangkuman, atau menuliskan kembali materi yang dipelajari. Ini dapat membantu Anda mengingat informasi dan meningkatkan pemahaman Anda. Yang kelima Berdiskusi dengan orang lain, diskusikan materi yang dipelajari dengan teman atau mentor. Hal ini dapat membantu memperjelas pemahaman Anda dan memperluas perspektif Anda. Yang keenam Istirahat yang cukup Pastikan Anda tidur yang cukup dan mengambil istirahat yang diperlukan. Ini akan membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas Anda. Yang ketujuh Tetap fokus Fokus pada satu topik pada satu waktu dan hindari multitasking. Ini dapat membantu Anda meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembelajaran Anda. Yang kedelapan Evaluasi diri sendiri Lakukan evaluasi diri secara teratur untuk mengetahui kemajuan Anda dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Semoga tips ini membantu Anda untuk belajar lebih efektif. Terima kasih telah menonton video kami. Kami berharap konten ini bermanfaat dan informatif. Jangan lupa untuk like dan subscribe pada kanal kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui komentar atau kontak kami di deskripsi video ini. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video kami hari ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Semoga membantu.